. Ya menurut saya berubah, banyak lah ya, banyak perubahan karena kalau dulu itu apa? Sebelum ada PLTU itu kan lahan-lahan ya masih bisa ada yang berkebun, ada yang bertani, ada yang nelayan. Untuk pertanian udah jelas karena sebagian lahannya ya untuk udah dibeli untuk lahan proyek PLTU dan yang belum pun terkena air asin itu ya mungkin karena semakin muaranya itu semakin mendekat ke persawahan, permukiman warga sehingga air asin gampang masuk dan juga tanggul-tanggulnya kurang baik, banyak yang rusak. Digarap itu hanya percuma, hanya apa ya, bukannya bisa mendapatkan penghasilan malah merugikan karena bertani pun kan mengeluarkan biaya untuk itu ya, istilahnya untuk nelaktor lah kalau disini mencanggul tapi kan sudah pakai nelaktor itu kan gak bisa sendiri itu pasti bayar lah untuk ya nanam, untuk pemupukan itu kan ya hanya daripada rugi terus ya terus kita biarin aja begitu saja. Ya terus kesehatan warga sering banget terganggu, terutama anak-anak, sering terkena panas, terus juga batuk-batuk gitu. Kalau segi kesehatan jelas apalagi kemarin musim kemarau panjang itu benar-benar warga itu sangat terganggu lah dengan debu yang beterbangan. Kemarin juga sepanjang apa ya, sepanjang saya tahu baru tahun kemarin itu pas menjelang lebaran kalau gak salah itu banyak sekali warga yang terkena sakit DBD itu karena, ya kemungkinan karena yang dulunya apa ya, yang dulunya gak tertutup sekarang kan ada itu, apa ya, pagar-pagar PLTU. Itu beda dengan dulu yang suasanya memang anginnya segala macemnya itu bebas sekarang kan lembab tertutup atau gimana itu. Selama kecil saya tahu itu baru itu tahun kemarin. Kalau bisa kembali kayak dulu, jangan seperti sekarang kan ekonominya banyak yang berpindah ke ini ke itu tapi kan ternyata apa ya, walaupun yang kelihatannya menjanjikan. Contoh ya, penambangan memang menjanjikan tapi kan sifatnya habis. Terima kasih telah menonton!